Intro Bertempatan dengan Hari Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan bersama dengan Pemkap Banyuwangi meluncurkan program Jendela Wangi, pemberian uang saku dan transportasi setiap hari kepada para pelajar yang kurang mampu. Program ini diluncurkan Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas di rumah salah seorang pelajar penerima program tersebut di Kecamatan Kaliburo. Uang saku yang disediakan untuk SD sebesar 5.000 rupiah setiap harinya, SMP 10.000 rupiah, dan SMA sebesar 15.000 setiap harinya. Untuk ukuran Banyuwangi, dana itu sudah cukup untuk membeli makanan yang bermutu bagi pelajar, sehingga diharapkan siswa mampu mendapatkan asupan yang mencukupi. Program ini merupakan salah satu terobosan baru dari Dinas Pendidikan setelah adanya garda ampuh dan siswa asu sebaya. Melengkapi sebelumnya ada program garda ampuh, ada juga program tadi baru kita luncurkan namanya jendela wangi dan lain-lain. Paket ini adalah semacam paket komplit, karena ini masuk ke uang saku langsung siswa. Jadi ini cara bagaimana kami ingin melibatkan secara terukur dari anak-anak yang tidak mampu. Dan mereka ini per hari dapat uang saku 5.000. Nah 5.000 ya buat makan lah ya, buat jajan di sekolah. Kelihatannya kecil tapi ini setiap hari, berarti total berapa hari. Hari efektif sekolah dan lain-lain. Nah untuk yang SMP 10.000, untuk yang SMA 15.000. Ini total kita anggarkan 2M, 2M untuk uang saku. Nah ini sekaligus untuk mengukur apakah masih ada nanti anak yang luput dari perhatian kita, bisa diusulkan di PAK kita tambah. Kira-kira begitu. Jadi kalau misalnya besok ada wartawan teman-teman, kalau ada orang tidak mampu silahkan usulkan ke kami, nanti kita kasih uang saku. Karena sekolahnya mereka kan sudah gratis. Kemudian jika ada masalah terkait dengan sepatu, bajunya, mereka bisa usulkan di sas, di suatu sebaya. Sehingga ada sasnya untuk kelengkapannya, uang saku-nya dari Pemda. Langsung ditabungan dari BAMJATIM. Dari yang bersangkutan. Sekaligus melatih untuk mereka menampu. Kategorinya seperti apa? Kategorinya tentu yang sangat tidak mampu. Kira-kira begitu. Tapi setidaknya ini negara hadir untuk mengatasi mereka, karena problem anak-anak bukan soal biaya sekolah, kadang minder ke sekolah tidak bisa jajan. Di kantin dan lain-lain. Dan ini model yang kita kerjakan. Setelah kita kemarin juga memberi insentif untuk penunggu rumah sakit. Yang sangat tidak mampu, per empat hari kita kasih uang 50 ribu rupiah yang menunggu di rumah sakit. Lima uang saku ini seluruh kecamatan banyak? Seluruh yang tidak mampu. Tapi tidak semua seluruh. Siswa. Ini siswa yang miskin. Ya kayak beliau ini tadi kan kriterinya masuk. Beliau ini ngontrak. Keluarganya tiga. Suaminya nguli di bangunan. Maka mereka mungkin bagi teman-teman 5 ribu tidak banyak artinya. Tapi bagi mereka sangat berarti. Apalagi setiap hari. Mereka punya keluarga tiga putra-putra. Dan mereka juga harapan saya dipantau kalau berprestasi kita beri beasiswa kuliah sampai selesai. Sehingga urusan sekolah, sakit, negara sudah atasi. Kan kira-kira gitu. Uang jajan sudah. Tanah, yudah, kamu buka. Ya. Diketok, ini nama nih. Jadi di Banyuwangi tidak boleh dana putus sekolah. Kenapa? Karena pemerintah sudah hadir. Pertama, sudah ada dana garda ampuh. Kalau putus sekolah diangkat langsung uang saku 1 juta. Kalau anak-anak yang rentan putus sekolah dari keluarga miskin itu dapat uang saku kalau SD 10 ribu per hari. Kalau untuk SMP 20 ribu per hari. Kalau untuk SMA 30 ribu per hari. Artinya dengan uang saku ini maka tidak boleh lagi ada anak putus sekolah. Itu ya. Sampai jumpa.